Terkait truk batubara overkapasitas yang terguling pada Kamis pagi di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Jambi-Morobulian, Kabupaten Mworo Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan mengevaluasi kembali dalam mendisiplinkan aktivitas truk batubara. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi langsung turun ke lapangan dalam menindak truk batubara yang terguling di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Jambi-Morobulian, Kabupaten Mworo Jambi. Tepatnya di depan BRI Unit Mendalo Indah pada Kamis 16 Maret 2023. Dalam penindakan tersebut diketahui truk batubara tersebut overkapasitas dengan muatan lebih dari 10 ton. Didapati mobil truk tersebut belum memiliki stiker, belum ada nomor lambung dan masih menggunakan DO pribadi. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya mengatakan, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan mengingatkan kembali transportir untuk mendisiplinkan dan mentaati peraturan bagi kendaraan dan juga pengemudi. Disup provinsi ya bersama dengan lantas di Mure Jambi untuk segera mengevakuasi kendaraan angkutan batubara ini karena terjadi pencabaran jadi kecelakaan terbalik. Nah setelah kita cek ternyata memang masih belum berspiker, belum ada nomor lambung, masih menggunakan DO pribadi. Inilah nanti akan menjadi bahan evaluasi kita ke depannya untuk mengingatkan kembali kepada transportir-transportir untuk dapat mendisiplinkan, mentahati aturan bagi kendaraannya dalam proses mobilisasi angkutan batubara dan yang ditampang ke DKS di Tantuku maupun di Niasau. Iqbal Cek TV melaporkan